Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini yaitu pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum kita membahas macam-macam atau ciri-ciri teks Nanti pertama kali yang kita pelajari yaitu arti dari teks tersebut Wajahnya yang tertulis Wajahnya yang tertulis maksudnya? Maksudnya apa? Iya bacaan yang bisa dipakai Sebagai pembelajaran Seperti misalkan kalau di dalam suatu ada pelajaran Bahasa Indonesia itu pasti ada bacaan Itu yang dimaksud yaitu teks Sekarang kalau misalkan teks ini sudah tahu artinya Kita membahas yaitu menentukan ciri-ciri teks Menentukan Ciri-ciri teks Yang kita bahas hari ini Ya Ciri-ciri teks yaitu sebelum mencari ciri-cirinya Kita harus apa? Mengetahui ciri-cirinya tersebut Atau pengertiannya yaitu Pengertiannya dari ciri-ciri Teks Eks Eksplanasi Eksplanasi Apa teks eksplanasinya? Pengertiannya Teks yang berisi Tentang proses Mengapa dan bagaimana Mengapa dan Tidak Apa maksudnya mengapa dan bagaimana Di dalam teks eksplanasi Yaitu apabila Ada sebab Akibat Ada kejadian Atau Kecelakaan yang terjadi Contohnya Di dalam sebab Akibat Misalkan Ada di dalam Misalkan kamu di dalam Sekolahan Membuang sampah Ya Di dalam sampah itu tadi Menumpuk-numpuk Terus akhirnya ada hujan Mengakibatkan apa? Banjir Itulah ada sebab dan akibat Sebabnya apa tadi? Pertama kali Membuang sampah Sembarangan Akibatnya 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 Banjir Iya Terjadi Banjir Inilah yang dimaksud dengan Mengapa dan bagai Banjir Siapa yang selat ini Belum mengerti? Sebelum kita lanjutkan Sudah ngerti semua? Sudah Sudah Ngerti ya? Ini yaitu terjadi Misalkan Mengapa? Contohnya tadi Apa mengapanya tadi? Membuang sampah Iya Membuang sampah Sembarangan Bagaimana terjadinya? Mengakibatkan Banjir Mengakibatkan Banjir Eksplanasi Yaitu Teks yang berisi Tentang proses Mengapa dan Bagaimana Sekarang yaitu Teks eksplanasi Membuang Mempunyai Tujuan Ya Mempunyai Dua Tujuan Tujuannya Menjelaskan Menjelaskan Yaitu yang pertama Menjelaskan Fenomena Yang terjadi Iya Menjelaskan Fenomena Yang terjadi Contohnya di dalam Tadi Apa fenomenanya? Membuang sampah Membuang sampah Dan terjadi Banjir Yang kedua Menjelaskan Sebab akibat Ya Sebab akibat Sebab akibat Baris Dewa Seperti tadi Sama kan? Ya Antara yang terjadi Misalkan ini Misalkan Fenomena yang terjadi Contohnya Yaitu Di Sidoarjo Apa yang di Sidoarjo itu tadi? Yang sekarang jadi gundukan? Lumpur? Lapindo Fenomenanya bagaimana? Itu ada terjadinya Pertama Ada yang namanya Dari Semburan dari bawah Akhirnya menjadi besar Akhirnya menjadi besar-besar Di sana akhirnya Lumpurnya yang keluar Kalau sebab akibat Ya seperti ini Ya Sebab akibatnya Sudah contohnya Yaitu pada waktu Hujan Atau membuang sampah Menjadi Banjir itu tadi Buang sampah sembarangan Akhirnya banyak-banyak Dan tidak ada yang membersihkan Apabila Kalau misalkan Kamu buang tempat Pada tempat sampahnya Ya pada tempatnya Tidak akan terjadi Banjir Kenapa kok terjadi banjir Aliran God Ya aliran God Itu tersumbat Ya Itu lanjutkan Sebab akibat Sekarang Yang kedua Kita Ciri-cirinya Yaitu Ciri-ciri Teks Eksplanasi Apa saja Urutan Sebab akibat Ya Urutan Sebab Akibat Terus ya Kedua Contohnya Megapalut Kedua Begak Informasi yang dimulai Datangkan fakta Atau Iya Informasinya Aktual Atau Fakta Terus Ada lagi Iya Berupat Ilmiah Atau Bono Tauan Dengarkan Sekarang Ciri-cirinya Ciri-ciri Teks Eksplanasi Yaitu Urutannya Sebab Akibatnya Tadi Ada Sebab Dan Akibat Contohnya Sebab Akibat Sudah Paling Gampang Seperti Tadi Kalau Misalkan Kamu Tidak Hujan Hujan Tidak Akan Sakit Itu Sebab Akibat Terus Yang kedua Informasinya Aktual Atau Fakta Yaitu Informasinya Benar-benar Terjadi Atau Nyata Lapindo Sudah Nyata Terus Kamu Sakit Itu Nyata Atau Enggak Kalau Kamu Tidak Hujan Hujan Tidak Akan Terjadi Sakit Itu Yang Namanya Fakta Terus Yang Ketiga Yaitu Ilmiah Ya Ilmuwan Seperti Tadi Kamu Misalkan Yang Namanya Buang Sampah Itu Kan Sudah Ilmu Oh Iya Saya Kalau Misalkan Buang Sampah Sembarangan Saya Buang Otomatis Kan Sembarangan Ini Saya Buang Lagi Saya Buang Akhirnya Lompok Lompok Jadi Sampahnya Menompok Ya Kan Nah Kalau Ada Namanya Got Akhirnya Kan Mengalir Nah Yang Namanya Sampah Dua Sampah Ini Di Dalam Got Apakah Tidak Tersumbat Sedangkan Plastik Aja Kalau Dibuang Di Dalam Got Got Tersumbat Kalau Misalkan Disini Tadi Kan Ini Aktual Ini Contohnya Apa Tadi Contohnya Yang Aktual Yang Kamu Alami Langsung Yaitu Di Lumpur Lap Vindu Contohnya Lumpur Lap Vindu Ya Sebab Akibatnya Contohnya Tadi Apa Membuang Membuang Sampah Sembarangan Sembarangan Jangan Dengarkan Nanti Sebab Akibat Membuang Sampah Itu Contohnya Kalau Membuang Sampah Kalau Sembarangan Otomatis Ilmunya Nanti Berbeda Arti Dari Membuang Sampah Kalau Membuang Sampah Seperti Ini Membuang Sampah Di Tempatnya Misalkan Kalau Sembarangan Otomatis Entah Itu Di Kamar Tamu Entah Di Ruang Tidur Di Kamar Tidur Entah Di Kamar Mandi Entah Di WC Toilet Kalau Itu Sembarangan Mengakibatkan Apa Tadi Ban Ban Ini Dikasih Sembarangan Sembarangan Terus Kalau Misalkan Ilmi Atau Pengetahuan Tadi Yaitu Apa Pemikiran Pemikiran Sesu Orang Orang Kalau Tidak Berpikir Tidak Akan Terjadi Pengetahuan Apa Pengetahuannya Tadi Tidak Boleh Membuang Sampah Sembarangan Siapa Yang Belum Ngerti Disini Yang Belum Ngerti Ya Sekarang Lagi Ada Berarti Disini Ada Ciri-cirinya Yaitu Tadi Ada Berapa Lima Satu Sebab Akibat Informasi Aktual Ilmiah Yang Keempat Yaitu Sifatnya Informasi 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 Ada yang Belum Jelas Faham Semua Faham Kalau sudah Faham Minggu Depan Kita Mengulang Kembali Dan Ditambah Pelajaran Yang Baru Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh 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 Wabarakatuh